Sampai jumpa di video selanjutnya. Ceramah seorang ustad dalam sebuah acara di salah satu kota di Jawa Tengah menjadi viral di media sosial dan menjadi sorotan di kalangan masyarakat. Dalam video tausiahnya yang tersebar di internet, sang ustad menyebut masa kecil Nabi Muhammad tidak terawat dan rembes atau ingusan. Namun apakah benar bahwa masa kecil Nabi Muhammad SAW tidak terawat? Yuk kita cari tahu kebenarannya. Kota Mekah pernah diserang oleh pasukan gajah Abrohah yang hampir meluluh lantakan kabah. Namun pasukan Abrohah diusir oleh burung ababil yang membawa api. Sebagai pengingat betapa menakjubkannya pasukan itu diazab. Warga Mekah menamai tahun terjadinya momen itu dengan sebutan tahun gajah. Kisah tersebut hanyalah hal kecil jika dibandingkan rencana Allah pada tahun itu. Karena pada saat itu kisah baru dimulai. Yaitu sebuah kisah yang akan melahirkan perlindungan terhadap Baitullah dan seluruh umat manusia. Di tahun gajah yang penuh kenangan, seorang wanita muda bernama Aminah binti Wahed tengah mengandung. Aminah merupakan wanita solehah yang meyakini agama Ibrahim. Kebahagiaan menunggu kelahiran anak pertama terusik dengan kabar duka. Yaitu kabar kematian sang suami, ayah dari janin yang dikandungnya, Abdullah bin Abdul Muttalib. Dari kandungannya, Aminah melahirkan seorang bayi mungil yang mengemaskan. Tanpa kehadiran sang suami di sampingnya, hal ini membuat sang bayi berstatus anak yatim setelah dilahirkan. Bayi yang lahir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun gajah, diberi nama Muhammad oleh kakeknya, Abdul Muttalib, yang merupakan pimpinan suku Kurois. Meski kehilangan ayah saat masih dalam kandungan, namun Muhammad memperoleh cinta kasih yang tak terkira dari sang kakek. Muhammad kecil telah memancarkan aura tak terkira dan keberkahan yang luar biasa. Kemanapun ia pergi, dimanapun ia berada, Muhammad selalu membawa keberuntungan. Tak hanya menerima kasih sayang dari sang kakek, Muhammad juga sangat disayangi oleh Halimah binti Al-Harij Asadiyah dan juga suami Halimah Al-Harij bin Abdul Uzzah. Karena menurut mereka, kedatangan Muhammad ke rumah mereka membawa keberkahan yang datang dari Allah. Saat berusia 6 tahun, Nabi Muhammad kehilangan ibu datang tercinta, Aminah. Aminah meninggal dalam perjalanan ketika membawa Muhammad menemui keluarga al-Mahrum ayahnya di Madinah. Sejak saat itu, ia menjadi yatim piatu. Hak asuh atas Muhammad diambil alih oleh sang kakek, Abdul Muttalib. Kebersamaan Muhammad dengan sang kakek tak berlangsung lama, karena lagi-lagi Muhammad harus kehilangan orang yang dicintainya untuk selama-lamanya. Kemudian Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Tak ada yang tak menyukai perangai Muhammad kecil. Abu Talib pula sangat menyayangi kemenakannya, bahkan melebihi anaknya sendiri. Abu Talib mengasuh dan mendidik Nabi Muhammad hingga ia dewasa. Pamannya pula yang mengajarkan Nabi Muhammad untuk berniaga hingga menjadi pedagang sukses. Abu Talib juga yang menemani Muhammad hingga ia menikah dan membentuk keluarga sendiri bersama Khadijah binti Khuwaylit. Jika dilihat dari kisah di atas, kita bisa melihat bahwa Nabi Muhammad sudah menerima banyak cinta dan kasih sayang, bahkan sejak pertama kali ia melihat dunia. Tak berhenti hanya sampai dia bayi saja. Masa kecil Nabi Muhammad juga dikelilingi oleh orang yang menyayangi dan mencintainya. Mulai dari Aminah sang ibu, Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib, Halimah binti Al-Harith al-Sadiyah yang menjadi ibu susunya, dan juga suami Halimah Al-Harith bin Abdul Uzza, dan juga orang-orang di sekitarnya. Nah pemirsa Siklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Terima kasih telah menonton!